Imam Hasan Al-Basri mengatakan Hukuman yang paling ringan yang Allah berikan di dunia Untuk maksiat yang kita lakukan Adalah hukuman yang dapat kita rasakan Pada harta kita, keluarga kita, dan kesehatan kita Dan hukuman yang paling berat Yang Allah berikan kepada kita di dunia Atas maksiat yang kita lakukan Bukan mengenai tiga hal itu Tapi Allah malah akan memberikan dunia kepada kita Yang akan membuat kita lupa akan akhirat Gitu mit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Smart Skills School Semoga kita semua saudara melindungi Allah SWT Amin Sahabat, mari kita langsung saja sambut Ustaz kita Ustaz Adi Warman Azwar Karim Ustaz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin Amin, Alhamdulillah Ustaz, ini ada dua pertanyaan di kolom komen dari sahabat Intinya hampir sama, yaitu mereka Mengakui lah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya Dan kini tengah mengalami Ya bisa dikatakan hukuman di dunia lah Dengan keterpurukan Bagaimana mereka menyikapi agar Supaya lekas keluar dari keterpurukan ini Dan diampuni dosa-dosanya Ustaz Masya Allah Ya ini sebetulnya ada kisahnya ya Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Bastri Ini seorang ulama besar, seorang sufi besar Wahai imam katanya Katanya Allah akan memberikan hukuman Atas apa-apa maksiat yang telah dilakukan Ketahuilah imam Aku telah melakukan banyak sekali maksiat Tapi Allah tidak pernah menghukumku Katanya Maka Imam Hasan Al-Bastri mengatakan Allah telah menghukummu Tapi engkau tidak menyadari Engkau telah dihukum oleh Allah di dunia ini Akibat maksiat yang engkau lakukan Orang ini jadi bingung Bagaimana maksudnya imam Maka Imam Hasan Al-Bastri mengatakan Bukankah Allah telah mencabut Kenikmatan bagimu Sehingga lisanmu tidak pernah lagi bersikir Bukankah Allah telah membuat hatimu keras Sehingga engkau tidak tunduk pada ketaatan pada dirinya Bukankah Allah telah menjadikan dunia tujuanmu Sehingga engkau mencintai harta, jabatan, popularitas Dan meninggalkan hal-hal akhirat Bukankah engkau telah merasakan hatimu berat Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Bukankah telah dimudahkan bagimu Untuk bergibah, berbohong, dan adu domba Bukankah telah berlalu padamu Musim-musim saat-saat untuk berbuat kebaikan Tapi musim-musim saat-saat untuk berbaikan itu Engkau lalui tanpa engkau melakukan kebaikan sedikitpun Sesungguhnya hukuman Allah yang paling ringan Di dunia ini atas maksiat yang kita lakukan Adalah apa-apa yang dapat kita rasakan Pada harta kita, pada keluarga kita, pada kesehatan kita Sedangkan hukuman yang paling berat Yang Allah berikan kepada kita di dunia Atas maksiat-maksiat yang kita lakukan Allah malah memberikan dunia itu pada kita Yang dunia itu kemudian melalaikan kita Dari mengingat akhirat Ini, ini penting banget Seringkali, ini kalau dalam istilah lain Ini namanya istijroj Ini hukuman yang paling berat Yaitu kita dibiarkan oleh Allah bergelimang dosa Melakukan maksiat demi maksiat Tanpa kita merasa bahwa kita melakukan maksiat Kita merasa bahwa Allah setiap kali kita buat maksiat Allah mengabaikan perbuatan maksiat kita itu Sehingga kita lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi Tanpa kita sadari Kesuksesan kita untuk urusan dunia Dalam hal harta, keluarga, kesehatan, popularitas yang kita dapat Jabatan, kekuasaan yang kita miliki Semua kita anggap sebagai kesuksesan Padahal itu semua mendekatkan dunia pada hati kita Dan menjauhkan kita dari mengingat Allah Ini bahayanya Itu sebabnya orang-orang yang setiap kali melakukan maksiat Kemudian dia merasakan Timbul kegalauan dalam dirinya Timbul penyesalan dalam dirinya Mengingat dia, mengingatkan dia akan Tuhan Mendorong dia lebih dekat kepada Allah Ini tanda-tanda orang yang disayangi oleh Allah Jadi buat teman-teman yang tadi bertanya Apabila saat ini Sahabat-sahabat Smart Skills School Merasakan seakan-akan Akibat maksiat-maksiat dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan Kemudian sekarang terasa dampaknya pada harta Pada keluarga, pada kesehatan Akhirnya kita harus bersyukur Karena ini kita hanya diberikan hukuman yang paling ringan oleh Allah di dunia Akibat maksiat-maksiat yang kita lakukan Itu itu Baik Ustaz Adakah kira-kira Ustaz Langkah-langkah selanjutnya Agar sahabat kita ini bisa Membersihkan hati dan menerima nur atau cahaya dari Allah Ustaz Pahala yang paling besar Kenikmatan yang paling besar Yang diberikan Allah kepada diri kita Adalah kenikmatan Pahala ketika kita mampu redo Atas apapun Takdir Allah yang diberikan pada kita Nah pahala ini bahasa kitanya pahala Kalau bahasa dalam hadisnya Pahala itu bentuknya cahaya Ini ada dalam Rasulullah SAW bersabda Riwayat Imam Tabrani Ini adanya di kitab Jami'un Lekabir Rasulullah SAW mengatakan Nanti di akhirat Orang-orang itu diganjar Diberikan oleh Allah cahaya Sesuai dengan amalannya di dunia Orang-orang yang amalannya di dunia ini banyak Maka dia akan diberikan oleh Allah Dia cahaya sebesar gunung Yang berada di depannya menerangi jalannya Menuju Melewati jalan akhirat tersebut Ada juga dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan Yang pahalanya itu Diberikan oleh Allah Dalam bentuk cahaya Sebesar pohon korma Yang berada di sebelah kanannya Yang menerangi jalannya Kembali kepada Allah itu Ada juga Orang-orang Yang diberikan cahaya oleh Allah Hanya pada Jari jempol kakinya saja Itu pun kadang nyala Kadang mati cahayanya Ketika cahayanya nyala Maka dia bisa berjalan menapaki Jalan menuju Allah itu Ketika mati cahayanya Dia pun berdiri terdiam Nah inilah gambaran Bagaimana Ketika kita nanti Pahala-pahala kita Akan mengiringi kita Bersama-sama kita Dalam bentuk cahaya-cahaya Yang diberikan oleh Allah itu Ketika kita menapaki jalan Di akhirat kelas Jadi Terus saja Melakukan Amal-amal soleh Dan amal soleh Yang paling besar Ini Rasulullah SAW mengatakan Sungguh amal soleh Pahala yang paling besar Yang diberikan Allah kepada kita Adalah Pahala ketika kita reddok Menerima cobaan Musibah Demi musibah Yang diberikan Allah Pada diri kita Jadi Mereka-mereka yang mengalami Berbagai musibah Dan reddok Ini akan Ditemani Dibersamai Oleh Cahaya-cahaya Yang besarnya Dalam hadis Direwet Imam Tebrani itu Sebesar gunung Sehingga cahayanya Terang-benderang Menemani dia Melalui jalan yang gelap Gulitan nanti Di akhirat Terakhir Ustadz Mohon Saran kepada sahabat kami ini Seorang istri Baru ditinggal Suami Sudah dua tahun Tapi kadang masih menangisi Terus gitu Dan Sahabat kita ini Takut dibilang Tidak ridho Bagaimana ini Ustadz Masya Allah Jadi Kita ulangi lagi ya Bahwa Unsur manusia itu Jasad Nyawa Dan ruh Ketika Ruh Ditinggal Ruh Suami istri itu kan Dipersatukan oleh Allah Namanya jodoh Benar gak Ketika salah seorang Itu meninggal dunia Berarti Ruhnya itu terpisah Dari ruh yang sangat Dicintainya Yang menjadi jodohnya Ruh yang ditinggal Ini pengen Buru-buru ikutan Ngikutin ke Tempat Ruh yang telah Meninggalkannya Tapi kalau ajalnya Belum sampai Kan belum sampai juga Benar gak Dorongan ruh Untuk kembali Kepada Allah Oke Ini membuat Dia jadi gundah Oke Tapi kegundahan Ruh itu Adalah kegundahan Untuk kembali Kepada Allah Oke Tapi ada kegundahan Kedua Yaitu kegundahan Yang bukan ditimbulkan Oleh ruh Tapi kegundahan Yang ditimbulkan Oleh nyawa Ingat Nyawa Dua karakteristiknya Bertahan hidup Dan berkembang biak Selain ruh ini Meninggalkan Pasangan Nyawa Dari pasangan Juga meninggalkan Iya kan Itu sebabnya Yang tadinya Kesedihan Kita itu Adalah kesedihan Karena kerinduan kita Ingin kembali Kepada Allah Sekarang Dibebani lagi Dengan kesedihan Berpisahnya nyawa Inilah kemudian Yang dinasihatkan Oleh Rasulullah Salam Kita kalau ada Mendapat musibah Seperti itu Untuk mengatakan Innalillahi Wa inna ilahi roji'un Pasangan kita itu Sebenarnya Bukan milik kita Milik Allah Lahirnya aja beda Masa memati Sama Bener gak Jadi Buat Ibu Yang ditinggal suami Udah Cara terbaik Untuk Kita Menolong suami kita Yang telah meninggal dunia itu Adalah Dengan mengirimkan Doa Doa Kepadanya Jangan kita malah Berarti Yang tadinya Kesedihan itu Adalah kerinduan Ruh Untuk kembali Kepada Allah Kemudian kita Bebani lagi Dengan Kesedihan Atau kegalauan Yang ditimbulkan Karena nyawa Ditinggal oleh Nyawa Udah Bismillah Jalanin aja Dibu terus Banyak-banyakin Sabar Banyak-banyakin Syukur Bener gak Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Back to it Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Ya sahabat Semoga ini dapat Sedikit meringankan Beban hati Sahabat Dan jawaban-jawaban Dari pertanyaan sahabat Ustadz Terima kasih atas waktu Dan tausianya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai jumpa